mengalami kesulitan bersama-sama lahirnya bin yamin bundanya wafat maka karena ini tidak wafat dinamakan anak nasib kanan bin yamin bundanya langsung wafat kemudian lahir yang lainnya dari bunda yang namanya Leah Leah itu melahirkan Simeon Ruben Lewi banyak itu kemudian ada lagi Bilha kemudian ada nama lagi Zilfa Zilfa nah karena Nabi Yaakob sudah berubah nama menjadi Israel maka putra-putranya dinamakan Bani Israel ya Bani Israel wahai putra-putra Yaakob ini kan jelek saja sudah ya kalau sudah Bani Israel kita kita sudah terbiasa ya terbiasa orang-orang yang nengkering-nengkering ah dasar Bani Israel kamu itu padahal itu putra Nabi sampai ngece kancing Nabi kalau gitu dah hilangkan itu Bani Israel bahasa Bani Israel untuk ngenyek mengapa Bani Israel itu adalah anak-anak Israel sedangkan Israel itu nama baru daripada Yaakob Alayhi Salam dari sinilah nanti semasa Yaakob masih ada mulailah Yaakob yang tinggal di Asia dekat sana timur tengah timur dekat sana mulai kenal Mesir yang ada di Afrika tetkala putra beliau yang namanya Yusuf itu dijadikan sumber iri hati putra-putranya yang lain kenapa Ayahanda kita lebih sayang kepada Yusuf daripada kita-kita semua maka bersepakat untuk membunuh Yusuf bunuh sajalah selesai jadi ada yang semacam Kim Jong Un juga itu tidak sepakat timbak gitu kan jadi Zulman dulu pun sudah ada Kim Jong Un atau seperti Petrus macam-macam timbak dalam penggembalaan Yusuf sudah ditangkap dimasukkan sumur mau dibunuh ada satu Ruben Ruben mengatakan punya kemanusiaan dia jangan tapi tidak mau mengucapkan nanti kalau diucapkan dia juga dimasukkan sumur diam-diam saja akhirnya supaya tidak dibunuh Ruben bergabung dengan saudara-saudaranya dalam pengembalaan tetkala itulah datang rombongan anak turun Ismail alaihi salam dan anak turun Daturah alaihi salam alaihi salam mau dagang ke Mesir melihat di sumur ada orang diangkat dibawa ke Mesir diserahkan pada penguasa Mesir baru Bani Israel menyebrang dari Asia dimenyebrang dari timur dekat ke negara baru yaitu Mesir yang dikuasai oleh Farah Fir'aun Fir'aun atau Akhnatun cuma Akhnatun keberapa ketika itu mungkin Akhnatun ke satu karena Akhnatun ketiga itu sudah masa Musa alaihi salam Yusuf digambarkan orang yang sangat tampan sehingga ibu-ibu hamil terkala menjelang tujuh bulan atau sudah-sudah tiga bulan saja senengannya membaca surat Yusuf mengapa surat Yusuf supaya anaknya ganteng kalau laki-laki dan cantik kalau perempuan padahal enggak usah dikatakan membaca surat Yusuf juga ganteng kalau laki-laki semua laki-laki ganteng mengapa karena laki-laki semua perempuan cantik mengapa karena perempuan enggak baca surat Yusuf pun cantik kenapa perempuan enggak baca surat Yusuf pun gagah kenapa laki-laki tapi itu kebiasaan nah kita lanjutkan Yusuf sampai disana digoda karena banyak yang suka yang bawah sampai yang atas nisa-nisa itu suka pada Yusuf Yusuf ganteng gagah maka dulu kita melihat film Yusasef itu bintang filmnya memang ganteng mengapa kalau kalau tidak dicarikan yang ganteng enggak laku filmnya Yusuf itu simbol tampan oke lanjut sampailah terjadi Yusuf mendapatkan fitnah Yusuf suka pada putri penggede akhirnya disimpan di tempat penyimpanan orang-orang bermasalah sampai kepada Sang Raja Mimpi akan ada musim tujuh apa namanya sapi gemuk-gemuk memakan tujuh sapi yang kurus-kurus itu Mimpi semua ditanya tafsirnya bagaimana enggak ada yang bisa maka ada orang tahanan sama-sama yang pernah diramal mimpinya oleh Yusuf dan benar terjadi satu yang selamat dari pembunuhan hukum bunuh itu lapor pada Raja itu di dalam ada orang yang bisa meramal namanya Yusuf dipanggillah diterangkan coba ramal ini oh ini akan ada bahaya besar kelaparan tujuh tahun lapar besar maka harus ada persiapan tujuh tahun jadi sapi gemuk itu persiapan sapi kurus tadi persiap apa yang yang telaparan tadi jadi mimpi itu yang ahli mimpi Nabi Yusuf sampai di angkat menjadi menteri perdana menteri menteri ekonomi menteri pertanian walaupun dimusuhi oleh lawan-lawan politiknya Yusuf alaihissalam terima kasih